Hai Hai Sepadah Yes Wiss Kapa tuh Hehehe Mas Rido Apa kabar Apa kabar loh Baik Alhamdulillah Eh Mas Dari mana Aku tadi dari kantor Oke Terus space paan Terus aku ada oleh-oleh Apaan Nih Imperial Black Whiskey Wehehe Tunggu Tunggu Apa tuh Satu Niat ya Dua Wiss ada dua Karena kan biasanya kalo kesini kan Ngobrolin soal kehidupan Iya 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 Bersama air kehidupan Mas aku buka masker boleh ya Boleh 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 Takutnya nanti Hmm Gak takut kan Udah besok kan Udah alhamdulillah Haman Aduh Gimana kabar Alhamdulillah bahi Iya Kok kaku gini kita ya Hehehehe Mas Rido gimana udah sehat Alhamdulillah sehat-sehat aja Ya beginilah Terus ngapain aja Rumah berubah nih kayaknya Alhamdulillah sih jadi dari Pas Justru berubah dari pas itu Covid malah Dari pas pandemi Iya Gua pas pandemi tuh gua baru ngerasain Tau gak apa Apa Wah ternyata gua punya rumah Hehehehe Soalnya yang terakhir kali aku kesini kan masih Dari pagar Langsung apa tuh ya Poan rambutan Ya poan rambutan Ya poan rambutan Udah tuh Udah itu ya Kayak tadi besok sih Keren lah liat itu kan Ya alhamdulillah lah Maksud gua kayak ya Dengan pandemi ini hikmahnya ya Bisa bersih-bersih rumah Oke Gitu loh Waktu lebih banyak Waktu lebih banyak Sama anak-anak Studio juga jadi-jadi Gitu loh Kalau gak gak jadi-jadi Karena Tapi tetep main musik kan Ya main musik lah Tetep Gak ada Gak ada Gak ada pilihan lain Emang udah Emang harus ber Harus kreatif Gitu loh Gitu tau kalau misalnya gue kan Kalau misalnya di Kalau gak pandemi Senin Nyampe Jakarta Atau Minggu Aktivitas Kamis Atau Jumat udah jalan lagi Jadi Di rumah cuma numpang tidur Sama Oh ini ya Sama mencucikan kotornya Iya itu lah Jadi kalau sekarang ya Alhamdulillah udah liat Berasa rumah gitu ya Berasa punya Tapi ini dari tahun berapa mas? Pertama kali beli Itu tahun Tanah doang Punya tanah Gak bisa bangun Duitnya gak ada Duitnya gak ada Jadi sekitar Ya 4, 5, 6 6 tahun lalu lah 7 tahun lalu lah Tapi masih murah disini waktu itu Alhamdulillah Dengan segede ini Alhamdulillah Tapi keren sih Ada jumbo gini Ya Alhamdulillah Eh mas Minum-minum yuk Mainkan lah dulu Eh Tapi gue punya Apa? Gue tuh suka Suka nge-mix sih sebenernya Oh iya mas Mas Ridho tuh Whisky sekali kan? Gue whisky sekali Jadi Sebenernya minuman apapun Kadang-kadang gue Gue mix Walaupun tanpa alkohol pun Gue suka nge-mix Dari kopi sampe Alkohol juga Apalagi whisky kayak gini Gue punya mix sendiri Boleh coba Ayo kita coba Mainkan lah dulu Bentar gue ada bahan-bahannya Soalnya gue punya Punya beberapa nih Kalau misalnya Whisky gini Gue ada Asik Oh Apa ya Lu mau Timur style Boleh Dari Timur Indonesia Tapi jangan yang terlalu keras ya Oh enggak Gue enggak Aku cepet tumbang soalnya Apalagi ngelawan lu mas Aduh Enggak lah gue Enggak sih Enggak lah Eh Anak gimana kabarnya? Nui sibuk main lohan Serius? Masih main lohan dia? Masih Oh iya? Masih Sekarang udah merambah ke pembicara Jadi seorang pembicara untuk Lohan-lohanan gitu lah Terus Oh iya? Rian kemarin baru punya tempat Apa sih? Ngasepin daging segala macem gitu-gitulah Bikin say gitu? Bukan say sih Jatuhnya kayak daging kiloan gitu Terus dia join lah sama temen-temennya Bikin gitu di dekat rumahnya Terus Prim Mulai punya bisnis Apa tuh? Apa ya namanya ya Kayak bikin teh-tehan gitu Kombucha Bukan-bukan kombucha Tapi dia bareng sama temen-temennya terus bikin gitu Terus siapa lah Lu balikin gue Sambil ngomong Bukain ini Terus Kenapa? Gapapa? Biar gue mikir apa yang harus gue bawa lagi gitu loh Oke gitu ya Terus 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 Aku sibuk sama permodelan Ya catwalk Wah Gue liat lo tuh Nge-gym Gue ngeliat lo jadi catwalk Gak cocok ya Gak aku dirumah Sama lah ngurusin rumah Oke Terus Program bayi Oh lagi program bayi Iya Karena kan Udah hampir 4 tahun aku belum lah Oke Gitu Terus Tapi gitu kan gak usah pikirin Itu kan Rejeki-rejekian ya Tapi maksudnya Ya tapi kan usaha mas Usaha iya Tapi jangan jadi Beban Iya beban juga sih Oke Terus Apalagi ya Aku jadi produser Mencoba untuk menjadi produser untuk musisi lain Oh keren Gak keren-keren banget juga sih Keren itu Terus Oh musik pertama yang ku garap itu RnB soul Siapa yang nyanyi? Jas Hayat Oh ya? Ya dari matamu gitu-gitu Oh oke Aku bikin lagu lah buat dia Terus aku bikin perusahaan namanya konspirasi Apatis Hmm Bareng Andi Hmm Terus Yaudah Terus Ngapain lagi? Ngapain lagi aku ya Olahraga Serius? Iya basket Basket Terus Lu tinggal di Bandung apa dimasang sih? Bandung 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 Udah mau 2 tahun Ini gua bikin 4 Gelas Biar aku nginep sini maksudnya gitu Biar ga pulang Hahaha Gak jadi gua kepikir pingin bikin dua Dua Varian Varian Betul Sep 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 Wah Gua tuh lagi bingung apa emosi gua mulai pertama Baca dua dulu Biar lancar Boleh boleh Terus 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 apalagi Terus di Bandung ngapain aja? Di Bandung yaudah gitu mas Ngurusin rumah Terus Ya namanya juga rumah baru ya Hmm Terus Baru punya langganan lah Ibaratnya beli galon dimana Beli gas dimana Gitu gitu loh Terus Terus Main Vespa Sama dong gua juga pakein Vespa Tapi Bukan main Vespa Gua punya Vespa Tapi udah pernah ilang? Ilang Dan mainnya juga Ya sering kemis lah gitu Tapi oke lah Oke lah Maksud gua kayak Itu tadi ada PTS di depan? PTS Gua punya PTS dari 79 Hanya ya Kendala Surat-surat aja sih Gitu Itu madu ya mas? Ya gua bikin pake madu dulu Terus sama Ini nih Zes Gua pake sun kiss Aman ya? Kita berdua aja dulu ya Hahaha Lu bikin gua jadi ga pede juga soalnya Enggalah Pertanyaan lu aman ya? Ya aman lah Oke Terus Terus Apa lagi aku ya? Aku mencoba untuk berbisnis sama anak-anak yang pasti Apa aja? Bikin liquid Apa? Oh iya oke 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 Aku bikin liquid rasa kopi gitu Oh iya? Terus ya maksudnya Banyak hal-hal yang aku kerjakan Pas pandemi kan ga bisa tuh Terus yaudah akhirnya Ngembangin bisnis sama anak-anak Terus yang kedua Ngembangin bisnis sama anak-anak seada-ada aja bikin dokumenter Kan kemarin sempet bikin tour sendiri tuh mas Nge 10 kotak Oh iya 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 Akhirnya bisa aku jual ke salah satu perusahaan lah gitu Jadi kayak Zaman dulu kan Orang kan bikin dokumenter gitu Dalam bentuk DVD gitu segala macem Sekarang lu bikin? Sekarang lagi bikin kayak gitu Oh iya? Terus jadi kerjasama Terus ini udah mau jalan Terus Ngapain lagi aku ya? Ya seru-seruan aja sih mas Lebih ke Yang belum pernah dikerjakan Oh main film Itu ya? Filosofi? Iya Penden Jodi Aku jadi pengjahat Iya? Cocok sih Apalagi Udah mulai ngecet rambut gini Kalau lu bilangnya penjahat ya oke lah Enggak lah Tapi waktu rambut aku yang kayak abang-abang Medan kemarin itu Banyak orang yang kayak abang-abang Medan gitu Terus bokapku juga ngomong kan Rambutmu kayak abang-abang gitu Ria Terus? Ini juga baru mas Aku mikir kayak Aduh semua orang rambutnya begini yaudahlah Oh iya Nah ini varian kedua Ria Gue bikin pakai Pala Gue bikin pakai Pala Jadi Kalau yang kedua ini gue bilang Spice Island Spice Island Mix Oke Gitu Tapi lo kayak gini-gini belajar atau gimana? Enggak sih Gue kadang-kadang Iseng? Iseng Terus Kayak Gue tuh suka Nyobain realnya dulu Setelah realnya Baru gue mikir Oh ini enaknya Sama ini Sama ini gitu ya Ini gue coba pakai Sinamon Kayak yang manis ya Kayak yang manis Udah deh Kita coba Aku terharu loh Kenapa? Dibikinin minuman Sama Seorang Ridho Iya Habis Tapi Mas Ridho inget gak pertama kali kita ketemu? Dimana? Dimana tuh? Di Listomania? Enggak Di studio Pejaten Oh, Pejaten benar-benar Tapi lo tuh rockstar banget ya? Kenapa? Ya iyalah Justru gue tuh Kita masuk dalam studio terus semuanya buka sepatu lo doang yang Pake sepatu Terus Orang yang punya studio cuman Silahkan Kalo itu ukuran lo Itu kurang ajar aja? Enggak, kalo itu ukuran lo boleh lah Tapi Prinsipnya gue kalo ngerjain sesuatu Kayak misalnya kayak itu tuh Gue Gue menghilangkan Menurunkan ego gue Hal-hal seperti itu Maksudnya? Ya Gue datengin lo Latihan Buat gue tuh Gue sebagai Sebagai Yang lebih senior gitu No Gue adalah Promotornya Oh iya Jadi gue bukan as a rockstar disitu Jadi Gue berusaha meng-switch sih Artinya kalo gue sebagai rockstar mungkin gue Ya gue mungkin akan di Apa Dilayani dan lain-lain Tapi kali ini gue melayani orang Iya sih Dan buat gue sih hal yang Biasa aja sih Enggak tapi lo Apa ya? Hmm? Apa? Beda sih auranya emang sih mis Enggak serius 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 Kayak gimana gitu Hah? Kayak Kayak bapak bapak gitu ya Bukan Enggak gitu Cuman kayak Hah? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Lo mau bilang apa ya? Emang keren aja gitu Enggak serius mas Maksudnya banyak lah aku ketemu yang Senior-senior gitu tapi Oh iya gitu Ya udah segitunya Tapi kalo Lo tuh lo Gimana ya? Gatau ya kalo gue sih gue berpikir bahwa Gue Pingin jadi manusia biasa aja Jadi kalo gue di atas panggung Ya Ya I'm rockstar Asik Tapi saat gue di rumah Gue jadi orang biasa Karena gini gue kalo misalnya ke rumah bokap gue Hmm Kalo gue nyampe dalam Dalam Rumah bokap gue Terus bokap gue bilang Rido sini Kenapa? Pijit saya dulu Gue pikirin Ya iyalah bokap mas Iya tapi maksud gue Bokap gue tuh gak ngeliat gue Sebagai musisi yang dimana Iya dia tetep merasa gue sebagai anak gue Dan gak gak Ya maksud gue gini loh Ada beberapa temen gue orang tuanya tuh yang ngerasa bahwa anaknya sukses dan dia ikut Ikut Apa ya Bukan proud Tapi lebih ke Anaknya tuh jadi sesuatu banget gitu loh Oke Jadi kesannya kayak Kody ini Masih nunduk gitu Kalo bokap gue tuh Gak ada urusan Bodo amat lu mau siapai Itu Itu Becek Lu tolong Lu pel Dipel sama dia Jadi ya Itu maksud gue gue senangnya Kenapa? Gue jadi Di treat seperti manusia biasa Iya Ya maksudnya itu lah Pertama kali aku ngeliat sama anak-anak tuh kayak Humble sih Makanya aku terharu Hah? Dibikinin Imperial Black Whisky Eh Mudah-mudahan cocok nih Gue lihat dulu Tingginya Oke Imperial Black Whisky dengan import scotch Maaf Yes Ini Lu ambil sendiri lah Oh gitu ya Mas aku ceritakan ya Jaman-jaman begini Tapi beneran loh mas rumah lu enak banget sih Thank you Satu doang yang kurang sih Apa tuh? Coba ini adanya di ubud Kalo nggak di Dago pakar gitu ya Udaranya pas banget sih Kok nggak di malang batu gitu ya Iya sih Tapi gue bikin ini kayak Gue lagi Kalo gue mau liburan Gue kayak berasa liburan aja di rumah Gitu loh Tapi emang keren sih Yah Tapi ini yang bangun lu sendiri kan mas? Nggak juga sih Nggak maksudnya lu kan emang nukang gitu Kayak ini aja lu waktu itu cerita lu Iya Jadi hampir semua barang-barang di rumah gue tuh Barang-barang bekas-bekas gitu Gue suka dingin sih mas Ambil Ini yang Ini yang spice Ini yang spice island Spice island ini yang Ini yang pake madu Oke Mas Imperial Black ini tuh Easy to drink Iya Buat santai Oke banget Oh iya Gue belum nyoba ini Tapi Maksud gue Sebentar Sebentar Ini aku aduk apa-apa kan mas? Bentar Aku aduk sendiri nggak apa-apa kan? Aduk, aduk sendiri Maksud gue gue nggak Ini apa sih mas? Itu serai Maksud gue nggak wise aja kalo gue langsung nyampur tanpa gue tau Oke Tapi enak kok Iya Maksud gue lu kan udah nyobain Gue kan belum nyobain benerannya Gimana menurut gue? Soft Soft? Soft Buat gue Pas banget kalo gue bikin kayak gini Karena gue Racikannya pas yang kayak gini gitu Racikannya nggak boleh terlalu kenceng Karena buat gue Akan hilang Rasa aslinya Oke Jadi Nah yang ini Taduknya pake ini juga Ini kedua Gak apa-apa Lu mau pake tangan Jangan dong Jangan dong Kita cobain dulu Oke Cheers Gimana menurut gue? Enak ya? Enak ya? Ah bener Serius? Hah? Ya bener Iya maksudnya Ehh Whiskeynya nggak hilang Kalau menurut gue Terus Apa ya? Aku nggak nyangka aja sih rasanya kayak gini Serius? Iya Iya enak Soalnya menurut gue Ehh Mainnya juga Udah enak sebenernya Ini yang kedua Ini nggak ini yang pertama Ini yang pertama Menurut gue Menurut gue imperialnya sendiri sih Menurut gue Tastenya Tastenya Nggak Strong Soft lah gitu Jadi Tadi pas gue coba awalnya Iya enak sih Maksud gue kayak Untung gue nggak bikin yang lebih Strong? Bukan Maksud gue nggak bikin mixnya yang lebih Banyak Pasti akan Rasanya akan ilang Jadi pas ini Menurut gue Gue nggak bikin yang Strong Slang apa kabar mas? Baik Survive lah Survive? Ya survive Masih manggung? Kita tuh udah nggak bisa bikin yang Konvensional lagi kan Ri Ya karena Nunggu orang dateng Terus kita manggung gitu Enggak Jadi emang kita Ehh Harus bikin Bikin Create Event sendiri Oke Album terakhir aman? Album terakhir aman Apa judulnya albumnya mas? V Vaksin Vaksin ya? Dan ada caranya kalau nggak salah aku di TV Ada di Metro TV ya itu kita bikin sendiri tuh Oke Terus semuanya pada sehat? Apa? Semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat ya Gue aja yang Desember kemarin kena covid Iya Aku denger ceritanya tuh Desember sampai Januari gue kena covid Ya tapi Alhamdulillah masih survive lah Masih Jadi pencintasnya Oke lah Gitu Nah ini yang kedua nih menurut gue Butuh narasi yang keren nih Karena Pala Gue pake Apa? Cinnamon Itu lebih ke Timur Indonesia Pala itu? Iya menurut gue Ngomong rempah kan Pala Cinnamon Dan kebetulan lu dari timur juga kan Iya gue dari Ambon juga Menurut gue Kenapa gue selalu mencoba Ngemix Sesuatu yang Ada ingredients Spicenya Iya Tadi lu bilang Karena gue emang dari timur situ Jadi gue pikir Apa sih yang bisa gue bikin sampe Bisa di mix gitu Dengan itu Jadi Gue pingin ngangkat jalur rempah sih Belum coba kan? Belum Kita coba Oke Cheers Pala tuh agak asem Ada asemnya pasti Jadi Gak perlu pake Lime lagi Oh iya baru berasa Aku lebih yang ini sih Ini ya Gue juga lebih suka ini Pala Ngemix local wisdom aja gitu Tapi lu memang keren sih Masak jago Bikin minum-minum Bisa Engga lu jago sih Bisa lah Bangun rumah jago Hehehe Abisnya kalo cari Cari arsitek mahal Jadi mendingan gue sendiri aja lah Tapi gak salah niat itu juga lah Maksudnya Lu bangun studio Apa segala macem Iya Tapi dulu pernah ada cerita kan Maksudnya Sempet waktu itu Si slang itu Gak boleh manggung ya Berapa tahun Terus Dua tahun Dua tahun ya Terus abis itu Lo moto sama apa Kalau gak salah ya Akhirnya itu pertama kali Sama bikin-bikin ini kan Iya Mabel Mabel kan Jadi gue jadi tukang Mabel Sama Fotografer Di era Slang Sempet di band Dua tahun sih Jadi gue emang Alhamdulillah Ya tadi maksud gue Skala sesuatu yang Walaupun kita di Engga tunggu dulu Aku potong Kalau mis Berarti kalau dua tahun gak manggung Berarti tuh ngaruh ke perekonomian dong Sebesar slang Masih ngaruh tuh ya mas Banget Serius mas Iya lah Ya lu bayangin dua tahun Orang main kita di Ibaratnya lu Keran air tuh Cuma dikasih tetesan doang Ya Akhirnya gue berpikir bahwa Apapun yang orang Pingin bikin kita susah Tapi kalau kita ada Usaha untuk Survive Pasti ada jalannya Dua tahun ya Dua tahun Anak gue udah tiga Gue baru bangun rumah Tapi Gak ada manggung Sesusah itu? Susah sih Susah tuh ya Jadi Poinnya sebenernya gini loh Di masa covid ini Gue gak bilang gue lebih survive enggak Tapi Kayak gue deja vu aja Kayak Ini udah pernah gue jalanin Kayak gini Dan kayaknya lebih susah waktu itu Lebih susah saat itu Karena apa? Cuma kita doang Kalau sekarang kan sedunia nih Jadi kayaknya temennya ya? Iya Lu kan juga kena dampaknya Jadi maksud gue kayak Saat itu kan cuma kita doang Sekarang semuanya Jadi buat gue kayak Ya udah lah Tapi gue yakin Selama kita ada berusaha Pasti Tuhan ngasih kita Jalan lah Tapi emang bener Ya lu liat kayak Lu pertama kayak kesini Mungkin masih berantakan Atau sekarang Iya Gue juga gak tau Dari mana Ada aja rezekinya Ada aja rezekinya gitu Gitu Karena lu orang baik mas Buat gue Hal terendah Dari seorang manusia tuh Jadi orang baik Oke Itu level terendah Tapi kalo lu gak bisa jadi orang baik juga Gue gak tau level apa lu Misalnya gitu loh Iya gak sih? Iya Ya udah jadi orang baik aja Gitu loh Kalaupun Gue di hutan Gue gak punya agama Misalnya Tapi gue jadi orang baik So what? Ya happy-happy aja sih Emang harus kita jadi orang baik Iya gak? Iya kan? Ya udah Iya maksud gue orang-orang di hutan banyak tuh Orang Dayak Orang Papua Iya Mungkin gak punya agama dan segala macem Tapi mereka menjaga hutannya Iya hidup-hidup aja Hidup-hidup aja Dan itu baik kan maksud gue Iya Maksudnya berkelakuan baik Menjaga hutannya Menjaga tradisinya Menjaga budayanya Buat gue Ya udahlah Gitu Tapi ngobrol sama lu tuh seru sih mas Asli Ini karena ada kamera aja nih Ada kamera Gue agak kikok gitu Hahaha Tapi kalo gak ada kamera gue tanyain semua Oh udahlah Hmm Slang Hmm Aku cerita dikit mas ya Apa tuh? Aku tuh dulu sempat Apa ya Ibuku tuh Kalo liat slang ya Ben apa itu? Terus Ben gak bener Gila gak gitu loh Kok tau sih pun Gak 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 serius Ya maksudnya Mungkin gak satu orang tua Gak dua orang tua Gak tiga orang tua gitu Dan lingkunganku Dulu di Sumatera Aku rasa di seluruh Indonesia kali mas Gak bisa dipungkirin lah Bahwasanya dimanapun Apa ya Dimanapun pasti orang akan Mengumandangkan lagu itu Bener dong Lagunya slang gitu Lagunya slang Apapun lah gitu Pasti punya jagoannya masing-masing gitu Aku jatuh cinta Sama Album Virus Virus itu 2001 Transisi kan Transisi saat kita udah Slang udah gak Bersih lah Bersih kan gitu Jadi kayak Dan itu pun aku gak langsung dengerin album Virusnya Malah yang Apa Aku dengerin itu yang live Yang ada 30 kota ya Iya Virus Roadshow Iya Pokoknya Kerja sama-sama Salah satu brand rokok Masih kaset Dan itu lagunya banyak banget Iya iya Jadi kalo Zaman dulu kalo misalnya Alat pemut apa Ngeriwannya Jadi ini agak lama tuh Pake pensil Karena pitanya tebel kan tuh Berapa lagu gitu satu side nya Banyak sih emang Iya kan Dan apa ya Banyak lah lagu Lagu apa yang lu dengerin Di album itu Kan campuran tuh ya Iya campuran Kalo yang di konser itu yang gua suka tuh 6.30 pagi 6.30 pagi Jakarta pagi ini udah pasti Wah itu keren Gua jaman Jaman-jaman gua dulu bandel lu Kalo pulang tuh Pertanya itu Terus Satu Oh ya Iya karena Gua suka Aku tuh suka sama lagu yang Ini sebenernya tentang apa sih gitu Hmm Gitu Nah Tapi kalo misalnya Mas Rido nih Di slang Bikin musik Itu sebenernya part Porsinya kayak gimana sih Lirik siapa Musik siapa Notasi siapa Gitu Apa kalian jamming gitu Ayo kita ngumpul jamming Gitu Setiap Setiap Album Beda-beda Oke Ininya Jadi Dari album 7, 8, 9 itu Kita sistemnya Adalah Jamming Oke Virus itu album? Album 9 10 Kebanyakan album ya? 10 Kebanyakan album Berapa album sih sekarang? 24 Alhamdulillah Banyak ya? Banyak Oke Itu jamming? Hmm Album Virus Itu Basically juga Jamming Oke Tapi Lebih terkonsep Karena kita udah mulai melibatkan orang-orang lain yang Jamming sama kita Kayak Kalo lu bilang tadi Lagu 1 Itu orkestrasinya yang bikin Erwin Gutawa Oke Udah mulai membuka inilah ya? Lebih luas lagi Kita pengen kolaborasi sama banyak orang Dan buat gua tuh Masterpiece di era Gue Formasi yang gue itu Kalo gue Virus Bener Virus kan? Album Virus Is the best Buat gua Secara quality Secara Komposisi Menu musik Menunya beda-beda Ya Menurut gua the best Dan itu membuktikan bahwa gini loh Orang suka bilang bahwa Menggunakan drugs itu Akan lebih explore Ya Nah itu maksud aku Mengarahin ke situ Transisinya gimana sih mas? Dari gak sober terus sober bikin musik Ya maksud gua gini loh Orang selalu berpikir seperti itu kan Menggunakan drugs Akan lebih explore Atau lebih kreatif Gua selalu bilang ke orang-orang Eh Lu tuh kreatif emang dasarnya lu Ya oke Bukannya Apa yang lu pake Oke Oke Karena banyak temen-temen gua Yang make Saat make Mager Juga gak bikin apa-apa Mager Setelah sembuh Juga gak bikin apa-apa Oke oke Ya Alhamdulillah kayak slang tuh Saat Era 97 98 99 Saat mereka masih make Kita kreatif banget Bikin Berarti 97 Sampai 2 Sampai 99 Kita udah bikin 4 album Karena album 9 2 album kan Ya Double album Belum lagi album live kita Ya Yang lu dengerin tadi Ya Pembuktiannya tuh di tahun 2001 tadi Tau ternyata Setelah kita Sober Slang udah gak pake Toh masih bikin album Dan menurut gua Itu fenomenal banget Tahun 2000 Album virus itu Menurut gua Itu album keren banget Buat gua ya Iya Buat gua itu album Apa Masterpiece nya Di era gua Satu itu tentang apa sebenernya Sebenernya Di kacamata lu Kalo gua lebih ke Tuhan Oke Terus Ibu Itu Karena buat gua perempuan Atau ibu Ibu itu buat gua adalah Perwakilan Tuhan di muka bumi Buat gua Oke 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 Wajah Tuhan di muka bumi Ibu Jadi gua kalo ngomong Mami gua tuh Gua masih suka merinding Tapi masih lengkap mas Alhamdulillah masih Nyokap gua 84 tahun 85 Bapak gua Di Ambon Enggak di Jakarta Oh di Jakarta Bapak gua hampir 90 tahun Oh serius Alhamdulillah masih Jadi ya gua pikir Tuhan dan ibu Korelasinya sama Karena buat gua Wajah Tuhan di muka bumi ya Ibu kita Itu aja sih Oh aku ini mau nanya Terakhir Bukan terakhir juga sih Aku penasaran ya Lu Pernah ngerasa gini gak mas? Kok selain albumnya jadi gini ya? Hmm? Pernah gak? Gua balikin lagi ke lu Emang ngerasa gimana? Hah? Lu ngerasanya gimana? Engga maksudnya kan Pasti ada Misalnya gini band kusoan lu apa? Maksudnya kayak Banyak sih gua Misalnya gini Misalnya lu suka siapa gitu Terus Kayaknya lebih 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 keren kalo mereka dulu kacau-kacauan misalnya gitu Hmm Lu pernah ngerasa gitu gak sih? Maksudnya kayak Gua kepaham maksud lu Ngerti kan? Ngerti Jadi kalo gua gini Cerita gua kayak gini Orang Orang pasti mikir Ah slang lagunya sekarang udah biasa Ataupun gak sekritis dulu Dan segala macem Apapun lah namanya Gak seliar dulu mungkin bahasanya ya Apapun lah namanya Tapi maksud gua gini loh Pernah besit gak di kepala lu kayak Coba bandel-bandelan lagi nih anak-anak nih Bukan bandel-bandelan Gua Gua mencoba mencerna apa yang mereka ngomongin Oke Gua mencoba mencari kenapa ya Gitu Karena yang gua dapetin gini loh Ternyata Ciri khas manusia Ataupun benda hidup Itu dinamis Pasti berubah Ri Iya 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 Gak sih Listomannya terakhir lu tahun berapa? Dua tahun lalu lah Tiga tahun yang lalu Lu ketemu gua dua tahun lalu Sekarang sekarang beda gak? Kalo fisik sih gak ya kayaknya ya Apa yang beda kaya kira? Lu tambah gantengan Gantengan itu kan? Jadi maksudnya gua dinamis Maksudnya gua gini ya Poinnya gini Gak tapi pertanyaan gua Pernah gak terbesit di kepala lu gitu Gini Gua Sebagai Sebagai musisi Sebagai manusia gua Ada beberapa lagu slang yang gua gak suka Wajar lah Iya Maksudnya bukan gak suka dalam arti apa Tapi Gua gak pernah gak total dengan apa yang gua kerjain Oke Misalnya satu lagu ini Aduh Gua Kurang serak sebenernya Kurang serak Tapi gua nyari Gimana caranya? Gua harus gimana cara supaya seperti itu Contoh Pertama kali gua denger lagu Kutabisa misalnya Oh lu kurang serak loh sebenernya Gua kurang serak lagu itu Padahal lagu itu Kalo lu denger demonya beda Oh Kutabisa itu Nyokap gua waktu gua pertama kali kuliah Lagunya itu loh Dia nangis sampe nyapu putar lagu slang Serius Nyokap gua nelfon gini Itu siapa yang putar lagu slang Kan nyokap gak terlalu Kan yang tadi gua bilang kan Itu ngapain kamu dengerin slang gitu Tiba-tiba nyokap dengerin lagi Kutabisa Iya anak tertua ku kuliah Jauh dari rumah Terus dia nangis sambil nyapu gitu Oh berarti Mas Rido sebenernya gak Gak serak sama sih Kutabisa itu Jadi pertama kali gua dapet Demo Demo itu Gua gak terlalu serak Kenapa? Ya karena Karena buat gua Ya tadi lu bilang Kok kayak gini gitu loh Slang kok gini gitu Iya Tapi kan maksud gua Gua gak mungkin Mengerjakan sesuatu yang Gua pikir Gila gua I get money from this Tapi gua Enggak put my soul On this Oke Jadi gua tuh gak pernah Walaupun Walaupun ada lagu yang gua gak Enggak Enggak serak Tapi gua gak pernah mengerjakan itu Dengan setengah hati Kalo lu liat sekarang Kalo misalnya gua main lagu Kutabisa Dengan formasi berempat ya Hmm Gua berusaha mencari bunyi-bunyi yang lain Apa gua main piano Gua balik main gitar Gua main piano lagi Dan gua main gitar lagi Oke Ya maksud gua itu bentuk totalitas gua lah gitu Oke Gua gak Gua gak mengeluh dengan Dengan ini Tapi gua mengerjakan dengan Bagaimana caranya Semaksimal Iya bagaimana caranya Supaya gua Enjoy Oke oke Ngerti gak Gua gak Gua gak pernah setengah hati sih Ngerjain ini Jadi lu gak akan benar nemuin Apa yang gua kerjain Di slang Setengah hati Widih Iya lu gak pernah Lu gak akan nemuin Selalu polpolan Selalu polpolan Walaupun gua gak suka lagu itu Misalnya Apalagi yang lu gak suka lagu slang Maksudnya lu kurang serak Iya Orkes sakit hati misalnya Pertama kali demonya Wah masa sih Iya Tapi Mau bilang apa Ternyata itu yang paling hits Iya Gua gak bisa bilang apa-apa lagi Tapi gua ngerjainnya secara Secara serius Gua gak main-main Gua gak 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 main Karena apa Saat gua begitu Ya sebenernya gua Merendahkan diri gua sendiri Ngerti gak lu Kayak maksudnya Lagu ini gua gak suka Oke Terus gua bikin Sesena Sekenanya gua Itu sebenernya gua Gua sedang merendahkan diri gua sendiri Padahal sebenernya posisi lu bukan disitu gitu Seharusnya gua harus tetap maksimal Jadi makanya gua Lu gak akan nemuin Oke sakit hati ya Iya salah hatunya Padahal kan enak itu lagunya Iya Tapi Di lu gak Gak kena tuh waktu itu ya Bukan Karena lu denger kan udah jadi Oh demonya Saat demonya bagaimana kan lu gak tau Tapi kita bikin Sampai-sampai jadi Ini yang layak didengar Jadi makanya gua tuh Makanya gua bilang ke lu Lu gak akan nemuin Gua mengerjakan sesuatu Gak pol polan di slang Iya Gitu Lu gak akan bisa tau Kalo gua gak cerita gitu loh Mengkaren sih lu Jadi maksud gua Ya Gua berusaha ngerjakan dengan maksimal lah gitu Nah kalo lu bilang tadi Slang Slang tuh 37 tahun Gua udah 24 tahun di slang Gua udah ngerjain Berarti Berapa ya 18 albuman lah Banyak ya mas 420 aja baru masuk ke album kelima Iya waktu lu masih muda lah Masih banyak Tapi maksud gua 18 album udah ngerjain disitu Belum album live dan lain-lain Jadi buat gua kayak Kalo setiap album ada perbedaan Ya sebenernya kayak lu Lu punya foto Tahun ini Lu punya foto tahun depan Lu mau samain gak foto tahun ini? Enggak dong Ya udah lah itulah poinnya Enggak dong Jadi kita bisa buka Jadi kalo misalnya gini Lu mau tau cerita tahun 98 Oke buka Dengar album tahun 98 Lu mau denger tahun 2001 Dengar album virus Lu mau liat berantakannya kita Liat album 9 Emang sebuah berantakan itu? Berantakan Berantakan Banget Jadi gua Ya itulah Baris dulu Jadi Ini gua cerita album 9 ya Satu ya Satu lagu ya Gua tuh Di Labuan Kita di Labuan Di daerah? Labuan tuh di Anjar kesana Oke Kita nyewas villa seminggu buat bikin album 9 Oke Kita bawa mobile Record Record Apa Recording gitu Studio dipindahin lagi Di mobil gitu Empat hari berturut-turut Gak tidur-tidur Empat hari berturut Semuanya Orang mancing Cumi Gua tidur dong situ Tidur Karena udah waktunya inilah ya Iya Mau coba tidur Ada ombak dan segala mas Ya udah tidur ayam lah gitu Lihat Wah Udah jam setengah lima Pan Yuk cabut Cabut balik ke darat Ke vila kita Vila kita pas sampai pantai gitu Itu sekitar jam 5 Seperapatan lah Udah nyusep tuh Udah nyusep tuh Bim-Bim dari jauh Wah Kak Itu Ridho udah pulang tuh Ayo rekaman lagi Ancing Gua gancing Mereka belum tidur juga Serius Beneran Jadi gua nyampe situ Rekaman lagi Nyampe ketemu mas Bim-Bim Nyampe gua masih di pantai Lu belum dapet isiannya kayak gitu-gitu tuh Lagunya belum ada Lagunya belum ada Cuma di Oh nih lagunya gini gini Gak ada Gua nyampe Itu Ridho udah datang tuh Gitu sama Ivan Panggil Jamming 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 Ini mungkin ya Rekaman jam 8 Jam 7 pagi kali Gitu Jadi ya maksud gua Ya Begitulah Maksud gua Setiap album pasti punya cerita Jadi kalo orang mikir bahwa Beda Ya pasti bedalah Apa sih mas rasanya di slang? Lu punya band slang? Apa rasanya? Ya Rasanya Iya Rasanya Gua selalu bilang slang itu tempat gua belajar Gak sih Gua suka Gua suka humble-hambel lu nih Gak bener Bener Gua belajar banyak banget di slang Bagaimana gua Lebih 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 main dengan komposisi Bagaimana gua bisa menahan diri Gimana gua bisa gak ego Ya kalo gua ego Gua gak akan bisa 23 tahun 24 tahun gua di slang gitu Jadi Apa mungkin karena ada mas bim-bim dan Pertama gua masuk slang Yang gua amin ya bahwa Bim-bim dan kakak adalah Headnya slang Leadersnya slang Oke Jadi gua gak Gua lu gak akan nemuin juga Gua bahwa gua mencoba mencuri spotlight mereka tuh No Buat gua spotlight ada di mereka kalo di slang Gua berusaha untuk bermain musik secara natural Secara bermain musik secara normal Ya udah itu buat gua udah menyenangkan Dan gua selalu bilang kayak Kalo misalnya 97 ada band lain Slang-slang yang ngajakin gua Mungkin gua gak akan terima Kenapa Karena gua juga udah punya pekerjaan lain sebenernya Gua ngajar Gua ngajar Begitu slang Yang satu spirit buat gua adalah Pertama lirik Kedua Musiknya Ya buat gua Gua ngeliat mereka pertama kali Di tahun 92 Gua ikut festival musik Salah satu lagunya lagu slang Gua lihat mereka ada sepanggung Buat gua ini dia band gokil Jadi saat gua diajakin tuh buat gua Kayak gak ada alasan buat gua bilang enggak Gitu sih Cuman slang yang bisa Ya mungkin ada band lain Tapi maksud gua kayak slang tuh Di era gua kayak Ini rumah gua Gitu loh Gua ngerasa se-ini aja Sampai akhirnya Pada tahun 1909 tuh kita Emang gak ada Emang kita udah berpikir bahwa Gini 99 akhir tuh gua Udah Udah Pingin cabut dari slang sih Ya Terus? Karena Buat gua Gua gak mau ngeliat temen gua mati Di depan gua Karena drugs Jadi Ya gua munculkan itu sih Gua sempet ngomong ke bunda Tapi anak-anak tau? Gak tau Sampe hari ini? Mungkin tau lah ya Gak tau Tapi ya sekarang ini gua harus tau Oh iya Gua bilang gua mau cabut Karena gua gak mau gini 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 Segala macem Oh iya Tapi ya alhamdulillah mungkin jalan kali ya Tahun 2000 kita Mereka Kita bersih lah Kita udah memutuskan bahwa kita gak akan Gak menggunakan drugs lagi 2001 Keluar lah album Virus Virus tadi Dan ada lagu satu di dalamnya Ada lagu satu di dalam situ Dan gua demen banget lagu itu Karena lagu itu ngebedain banget Dari era lagu album pertama sampe album ke 9 Lagu itu beda Dan lu suka masih lagu itu? Album itu buat gua masterpiece Gak misalnya lagunya? Semua di album itu gua suka Masterpiece Dan lagu itu menurut gua Lagu yang gak pernah gua bosan buat bawain Dan gua selalu mencari supaya gua main lebih enak Main lebih enak Itu Satu hal yang belum lu lakukan untuk ibu lu Mas Karena kan lu bilang tadi Lagu satu itu tentang Tuhan Tentang ibu Apa? Apa yang belum gua bikin buat nyokap gua Fuh banyak sih sebenernya Satu aja Yang menurut lu kayak gua harus nih Gokap soalnya nih Ini beda nih Iya kan Gua sih mikir Gua Gua tuh mikir gua pingin Apa ya Punya banyak waktu Sama dia Karena buat gua Ya Gua udah punya keluarga Anak-anak lu udah gede Anak gua udah gede Waktu gua banyak di luar Tapi malah sama nyokap lu Tapi emang Emang kendala itu yang bikin gua jadi Jarang buat ketemu nyokap gua Jadi sebisa mungkin saat gua Bisa ketemu Jalan Gua pasti jalan kesitu Oke Jadi gua selalu bilang Ke Istri dan anak gua Kalau kalian gak pingin pergi ke sana Gapapa Gua aja sendiri Tapi gua harus ke sana Gitu Jadi emang buat gua kayak Ngeliat mereka tuh kayak Waktu Waktu berarti ya Waktu aja Gua pengen punya banyak waktu sama dia Karena ya Maksudnya gua 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 tuh ketemu sama dia tuh jarang Tapi gua ngeliat perbedaan Kondisi fisiknya Dia tuh bikin gua kayak Wow Oke Paham gua Lu udah Udah segituran tanya gitu loh Oke Cuma Cuma satu tahun gua Enggak jenguk lu Misalnya tuh bukan Enggak jenguk Lama banget Wah lu parah juga sih Bukan Setahun Sebulan tuh pasti 3-4 kali gua masih ketemu lah Oke oke Tapi maksud gua setahun tuh Seminggu aja tuh Dua minggu aja tuh Perubahannya Berasa gitu Iya beda gitu loh Jadi ya buat gua Wah Iya gua ngerasa Gua kalo nyokap tuh agak gimana gua mas Wah Orang Ambon Orang Ambon tuh Nyokap tuh udah paling Paling utama Tapi kayaknya semua ya deh mas Iya Mungkin ya Tapi gini dong Ibaratnya nih Orang Ambon nih Lagi berantem nih Gua hajar lu ya Terus tipe telepon Mak telepon Oh iya Ntar Mak gua nih manggil gua Iya Tunggu gua ya Mak gua manggil gua Jadi kalo emak manggil Gua harus pulang Oke Jadi Tunggu dulu ya Kita ga berantem sekarang ya Kita pulang Kita tunda pulang Kita tunda Karena emak gua dan emak gil Jadi buat gua kayak Nyokap tuh kalo Ya jaman gua SMA pun Kalo nyokap Gimana gimana tuh Ya gua mungkin Ya gua ngelawan tapi kayak Gua ga lama Oke Nih gua mau nanya lagi Nyokap ya Kalo nyokap tuh kan Biasanya suka berseberangan ya sama kita ya Mulutnya lah Eh tuh cuci piring tuh jari ini Ini gitu ya Ada ga sih kata-kata dia yang Sampai hari ini yang lu inget banget Yang bikin lu Kayak Cabut bentar tuh kayak Gue Ga tau ya kalo aku ngeliatnya Mas Rid tuh Air mata tuh mahal gitu ya Ada ga Ada ga sih momen yang Di depan lu mungkin gua mahal tapi sebenernya gua tuh Oh Cengeng banget sebenernya Oh serius mas Serius Tapi ada ga sih Tapi gua ga mau selalu nunjukin ke siapapun Iya iya Maksudnya ada ga sih obrolan nyokap yang Ada Apa yang lu inget Yang paling lu inget Yang paling gua inget gini Tahun 91 92 Sebelum di slang jauh sebelum Jauh sebelum di slang Gua kan nge-band tuh Gua main reguleran Di cafe-cafe Prambose Cafe Di White Rabbit Di Amigos dan lain-lain Mento Forty-an gitu Biasanya yang suka ngomongin kita kan keluarga besar sendiri kan Jadi kalo misal lagi ada Arisan misalnya Eh Ridok apa kabarnya gini 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 Misalnya nanya ke nyokok gua Oke Terus atau mungkin bilang Wah Ridok tuh ga sekolah ga bener ini sekalian gitu kan Bandel banget gitu Bandel banget Kain perempuan gitu ga Eh mungkin Pertanyaan lu terlalu menjurus Oh ada Mbak Oni ya Ga apa-apa Gua selalu udah ngomong Engga Gua ga pernah mau Ga mau me Gua ga mau melupakan masa lalu gua Karena buat gua itu pelajaran buat gua Oke oke Jadi gua ga mau bilang Wah lu ganteng gini Terus 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 Jadi gitu Gua pulang ke rumah Nyokap gua bilang Rido Tante ini bilang Tante ini bilang Kamu tuh begini 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 Bandel lah ini Iya Jangan Kau main musik begini begini segala macem Ya Udah Mbak Tenang aja pokoknya Gua akan bikin yang terbaik buat Mami papi gitu kan Pokoknya setiap kali di Komplain nyokap gua sama keluarga gua Pasti nyokap gua tuh bilang ke gua Dan itu kayak ada rasa Malu Rasa segala macem gitu kan Akhirnya Empat tahun gua kuliah ga lulus 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 Nggak Di Jalan Indonesia Gua sekolah di Institute Business Indonesia Empat tahun ga lulus-lulus Sampai akhirnya bokap gua nanya kayak gini Rido kau mau jadi apa Bokap gua Dari lulus SMA gua bilang Gua udah pengen jadi musisi Gua bilang gitu Oke kalo gitu Sekolah musik lah gitu kan Oke Gua bilang kan ke Amerika kan Saat bokap nyokap gua bilang Oke gua ke Amerika Buat gua itu adalah Doa Restu Oke Doa Restu buat bokap Dari gue Eh buat gue Iya Pulang Tahun 97 Gua langsung ngajar dong Di bulan Maret, April gitu Itu cuma 4-5 bulan gua di Jakarta Gaji gua cuma 86 ribu saat itu Itu gede apa kecilnya? Bokap gua ketawain Tapi bokap gua ga ketawain Mukanya mau ketawain gua Tapi kayak udah sih katanya gitu Sampai akhirnya September gua gabung Mas Leng Saat gua gabung Mas Leng Buat gua itu Itu Doa Restu orang tua gua Sampai akhirnya sampai sekarang Di tengah-tengah itu Mereka Arisan lagi dong Gua telepon Kebetulan gua Emang gua suka telepon setiap kali gua keluar kota Gua telepon nyokap gua Ma gua lagi di Bengkulu Ma gua lagi di ini Gua lagi di Jepang segala macam Nyokap gua pas lagi itu tuh Ngomong Hah lu hidup lagi di sini Ngomong ke keluarga gua Jadi Dibangga banggain lah Ya Jadi buat gua kayak Ya gua bukan mosok gitu Tapi buat gua ini ya doanya mereka Gua bisa ngeliat dunia Karena gua Pekerjaan gua sebagai musician Dan gua bisa ngeliat dunia Karena doa rusuh mereka Gua bisa ngeliat Indonesia begitu kaya Dari Aceh sama Papua Karena gua bermusik Buat gua karena doa orang tua Gua Terutama nyokap Terutama nyokap gua Terutama nyokap gua Oke Cheers Sebelum kita naik Mas Aku mau naik ke atas boleh ya Mau ngapain Nyolongin gitar Sama nyolongin itu loh ampli yang kecil Asli Itu aku harus beli sih Harus lah Tapi Apa Tapi maksud gua Lu ngomong nyokap tadi kan Urusannya sama lagu nomor satu Buat lu apa? Nyokap Engga lagu nomor satu tuh apa yang bikin lu Satu? Iya karena gua dari awal pertama kali denger itu Gua gak tau itu apa sih sebenernya gitu Gua cuman Ada beberapa interview dari Sleng yang ngobrolin soalnya Ya udah Soal itu Jadi gua cuman Dan kebetulan lu ada di dalamnya Sleng gitu Masih ada perspektif yang berbeda gitu Mungkin sama Mas Bim Bim Mas Kakak segala macem gitu Pasti kan beda-beda kan Satu tuh apa sebenernya gitu Cuman gua dari pertama kali denger album Virus Satu yang ada di kepala gua Gak tau kenapa Iya Buat gua album itu Jakarta Pagi ini Satu Iya Itu buat gua lagu Masterpiece Masterpiece Buat gua lagu romantis Yang gokil lah Di album Sleng Buat gua itu Oke Gitu Ayo kita nyolong gitar lu Mau sekarang Sekarang Ayo lah Ayo Enak ya emangnya santai-santai ya Asik ya Imperial Black Lu rasanya bedanya gak? Gua tetep tadi yang Spice 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 Itu Ini habis duluan Memang Gua baru nyobain tuh yang ini Enak banget Nanti di atas bikin lagi Mas Bimbo Boleh dong Sekarang Enggak lah Abis tahun baru Abis tahun baru Tahun depan Oleng aku masa Terima kasih